Ibu dan bapak sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Kusbianto akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar BIO yang berjudul Perkembangan komputer, pemahaman dan perspektif masa depan. Yang terpelajar Profesor Kusbianto, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang dipersiapkan. Para diin kami mohon aplausi untuk Profesor Kusbianto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, dan pengambilan keputusan relatif mudah dilakukan dengan komputer melalui pemberian program atau sederetan instruksi. Sehingga kalau ada kesalahan di dalam konsep, maka kesalahan itu bisa terjadi juga atau dikerjakan juga oleh komputer. Sehingga kesalahan itu bisa mungkin berlanjut. Arsitektur komputer sendiri mendefinisikan dan menyiapkan macam-macam instruksi yang dapat dilakukan oleh komputer. Kami berada di lingkungan kelompok keahlian teknik komputer tidak hanya ini yang kami kerjakan. Banyak pekerjaan lain yang praktis, yang pragmatis. Berikut ini, ini yang tertayang di sini menunjukkan sejumlah kegiatan-kegiatan penelitian yang ada di lingkungan kakak kami. Tetapi ini belum semuanya. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum muncul di sini, barangkali tidak ada. Jadi letak di bawah atau tertutup. Kalau boleh, kami minta tolong Ibu Acik dan staffnya untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja. Silakan. Untuk supaya kita bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh kakak kami. Silakan. Terima kasih Pak Kus. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit kerjaan yang penelitian yang sudah kami lakukan dan ini mungkin sesuatu yang mungkin belum umum terdengar. Nah ini penyampaian materi kuliahnya. Ya, saya mengatakan semi karena masih ada tata muka yang konvensional yaitu saat-saat mereka berada di Bandung kemudian dilaksanakan juga video conference. Selain itu rekaman materi kuliah. Jadi kami dosen-dosen itu karena ini ada kuliah yang juga bersamaan, yang reguler. Jadi waktu mengajar mahasiswa reguler yang memang di Bandung kami dosennya itu direkam video dan seterusnya. Kemudian nanti itu akan di-upload dan kalau perlu dikirim secara fisik ke sana serta materi kuliah dan tugas lainnya juga di-upload sepenuhnya menggunakan teknologi komputer semuanya dilaksanakan seperti itu. Demikianlah kami akhiri pidato ini dengan harapan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini atas izin utama jelis siang budiman serta para hadirnya kami muliakan maka sidang perlindung terbuka majelis guru besar institut yang di Bandung pada siang hari ini 9 April 2010 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.